Jajaran Kepolisian Satres Narkoba Polres Kota Banjar, Polga, Jawa Barat berhasil membekuk pengedar dan penjual obat-obatan terlarang. Tersangka yang berhasil anggota Polres Kota Banjar bekuk itu mengedarkan narkotika jenisnya Xymer dan Daun Ganja. Dalam pengungkapan kasus tersebut, pihak Kepolisian berhasil mengamankan ribuan butir obat-obatan terlarang jenisnya Xymer dan barang bukti Daun Ganja. Kapolres Banjar AKBP Bayu Catur Prabowo mengatakan awalnya unit Satres Narkoba mengamankan tersangka inisial RP. Tersangka ini telah membeli obat terlarang jenis Xymer secara online melalui aplikasi e-commerce dengan nama Toko Albarak. Selanjutnya petugas melakukan pendalaman dengan koordinasi pihak e-commerce dan jasa pengiriman barang. Petugas akhirnya mengamankan pelaku MR selaku penjual dan pengedar obat-obatan terlarang berikut barang bukti di sebuah kosan di daerah Jakarta Utara. Ada pun modus yang tersangka MR lakukan yaitu mengendarkan atau menjual jenis obat Xymer secara online melalui aplikasi e-commerce dengan nama Toko Albarak. Lanjutnya menyebutkan dari hasil pengungkapan tersebut, tim petugas Satres Narkoba Polres Kota Banjar berhasil mengamankan barang bukti dari para tersangka. Antara lain handphone Samsung Galaxy ASO warna putih dengan casing abu-abu, berikutnya 51 paket atas nama pengirim Albarak beralamat di Jakarta Utara. Paket tersebut diduga berisikan obat terlarang jenis Xymer sebanyak 5.500 butir dengan kondisi barang siap edar. Kemudian seribu butir Xymer dalam botol 50 buah amplop bubble wrap warna pink, 1 buah printer barcode meron X printer warna hitam, lalu 1 buah buku tabungan, 1 buah kartu ATM Bank BCA dan uang sebesar 1,5 juta rupiah. Lebih lanjut AKBP Bayu menambahkan dari hasil pendalaman dan keterangan tersangka, banyak warga kota Banjar yang memesan obat-obatan terlarang jenis Xymer tersebut. Kasus yang bulan lalu sudah kita sampaikan kepada rekan-rekan wartawan bahwa terdapat pengiriman obat jenis Xymer dari Jakarta. Kebetulan kami melaksanakan kegiatan kontrol delivery, kemudian berhasil kita amankan barang bukti itu serta tersangkannya. Kemudian kita melakukan pengembangan. Dari hasil pengembangan, anggota Polres Banjar melakukan penangkapan terhadap tersangka di wilayah Jakarta. Dan Alhamdulillah dari hasil pengembangan tersebut, tersangka berhasil kita amankan berikut dengan barang bukti yang sudah siap untuk dijual. Sekali lagi bahwa Xymer ini dijual melalui online. Atas perbuatannya tersangka dijerat dengan Pasal 196, 197 dan Pasal 198 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Jopasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Sikoto Perika Mulisian Harapan Rakyat Banjar